Verdi Sambu, ungkap bisnis kotor oknum jenderal di tambang ilegal Mantan Kadipropa Polri Verdi Sambu membuka keterlibatan seorang oknum petigi Polri di kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur Hal itu sesuai dengan surat laporan hasil penyelidikan yang pernah ditandatangani Surat laporan hasil penyelidikan itu terdaftar pada tanggal 7 April 2022 Surat itu pun telah ditebuskan kepada Kapolri Jenderalis Teosigit Prabowo Namun begitu, Sambu masih enggan merinci mengenai keterlibatan petinggi dan sejumlah nama oknum anggota Polri lainnya di kasus tersebut Dia meminta awak media bertanya kepada pencapat yang berwenang Sebelumnya, beredar surat laporan hasil penyelidikan yang ditunjukkan kepada Kapolri Jenderalis Teosigit Prabowo Dari Kepala Divisi Propa Polri, saat itu Verdi Sambu Dalam dokumen Poin H, tertulis Aibtu Ismail Bolong memberikan uang koordinasi ke salah satu bagian di Polri Diserahkan kepada Kombes BH selaku pejabat di situ sebanyak 3 kali Yaitu bulan Oktober, November, dan Desember 2021 sebesar 3 bilion rupiah Setiap bulannya untuk dibagikan di salah satu direktorat Selain itu juga memberikan uang koordinasi kepada salah satu oknum central secara langsung di ruang kerjanya dalam betuk USD sebanyak 3 kali Yaitu Oktober, November, Desember 2021 sebesar 2 miliar Sementara, kesimpulan laporan hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta bahwa di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur Terdapat beberapa penampakan batu bara ilegal yang tidak dilengkapi izin usaha penampakan Namun tidak dilakukan upaya tindakan hukum dari Polsek Polres Polda Kalimantan Timur Dan bereskrim karena diduga adanya uang koordinasi dari para pengusaha tambang ilegal Bukan cuma itu, video Ismail Bolong juga sempat beredar di media sosial Awalnya Ismail Bolong mengaku melakukan pengepulan dan penjualan batu bara ilegal Tanpa izin usaha penambangan di wilayah hukum Kalimantan Timur Keuntungan yang dirahupnya sekitar 5 miliar sampai 10 miliar rupiah tiap bulannya Kemudian Ismail Bolong juga mengklaim sudah berkoordinasi dengan oknum petinggi di Polri Tapi tiba-tiba, Ismail Bolong membuat pernyataan membantah melalui video Ismail Bolong juga kaget videonya baru viral sekarang Terima kasih sudah menonton!